Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Awal Februari, kasus positif COVID-19 mulai menunjukkan angka kenaikan di Magetan. Satgas COVID-19 mencatat 7 ASN yang terpapar COVID-19. Namun, kondisinya sehat tanpa gejala. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Magetan mulai terjadi lagi, tak terkecuali kalangan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkap Magetan. Wakil Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Magetan, Van Lee Tobinikolas menjelaskan, dalam 3 hari terakhir, 7 ASN di Pemkap Magetan terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut berawal dari 1 ASN yang mengalami flu dan batuk, kemudian disweb antigen dan hasilnya positif. Secara umum, menurut Van Lee, kondisi mereka sehat dan saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi, memang ada beberapa ASN kita, kalau ada 6 atau 7 orang itu terpapar dalam akumulasi 2 atau 3 hari yang lalu. Saat ini, Pak ASN kita yang kena ini, itu tidak ada gejala apa-apa. Mereka tidak sakit, tidak apa-apa. Yang satu memang yang penular pertama ini yang mengalami batuk pilak, tapi kondisinya baik-baik saja. Monitor kita, mereka saat ini sedang isolasi di rumah saja, karena tidak ada gejala apa-apa. Jadi, mereka hanya, karena satu ruangan kita tracing gitu saja. Ternyata dia kena, tapi kondisinya baik semua. Alhamdulillah, sudah ada yang menunjukkan penunjuan 2-3 hari ini, sampai hari ini ada penunjuan menuju kesembuh. Tentu, kondisi ini menjadi perhatian kita semuanya, bahwa COVID di Magetan ini sudah, eskalasinya sudah mulai ada peningkatan. Satgas meminta semua lapisan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, karena itu cara terbaik menekan penyebaran COVID-19, apalagi varian Omikron yang lebih cepat penularannya. M. Ramzi, CTV Magetan